Hai telahkan piro-piro dilalah Hai hadilalah hal-hal iya kan bangsa wada'iyah Hai dilalah labziyah al-wada'iyah Hai wanwaw dilalah utarisi kumatelakan piro-piro warnanya dilalah Hai al-wada'iyah kan bangsa labziyah wada'iyah al-wada'iyah kan bangsa labziyah Hai tambang salah ziyah wada'iyah Hai titik Hai dilalah tulab di utawin Hai usai nuduhakan nilafadzah Hai dilalah tulab di utawin nuduhakan nilafadzah alamah ingatan semakna Hai alamah ingatan semakna wafakok kang matuki oboma Hai wafakok kang matuki oboma hu Hai tinglapan Hai alamah ingatan semakna wafakok kang matuki oboma hu ibu yadu unang arani sopa ulama ha'in dilalah Hai iku yadu unang arani sopa ulama ha'in dilalah dilalatul mutobakoh ingaran dilalatul mutobakoh menunjukkan nyawa menunjukkan nyawa menunjukkan nyawa menunjukkan nyawa menunjukkan nyawa pada makna yang sesuai Hai makna tersebut dengan lapar Hai itu dinamakan dilalah mutobak bakok jadi lang menunjukkannya lapar pada makna yang sesuai dengan Hai yang sesuai atau yang sesuai yang pasti Hai mana tersebut dengan lapar itu dinamakan dilalah mutobak kok nanti dijelaskan seperti maknanya Insan menunjukkannya Insan pada makna yang sesuai pada mana yang sempurna pada mana yang yang tepat yang sesuai dengan antara makna dengan laparnya wajuz'ihi ay wadilalatul lafzi ala juz'ihi wajuz'ihi lan utainu duha'kana lapar marim juz'e makna wajuz'ihi lan utainu duha'kana lapar marim juz'e makna sedangkan bila lapar itu hanya menunjukkan pada sebagian makna hanya pada sebagiannya saja seperti berarti lapar Insan menunjukkan pada makna hayawan bukan haiwan hati mahu wal Insan Insan adalah hayawan Insan adalah hewan berarti Insan menunjukkan pada juz' atau pada sebagian makna juz' itu sebagian nah itu dinamakan tautomunan wajuz'ihi lan utainu duha'kana lapar ikatasi juz'i makna atau sebagian mana ikut tautomunan dan arani dilahlah tautomun manusia adalah hewan nah itu namanya dilah tautomun karena menunjukkan hanya kepada sebagian mana kalau manusia adalah hewan yang bisa berpikir itu namanya dilah motobakko karena lapar menunjukkan kepada mana yang pas padahal yang sesuai itu namanya dilah motobakko kalau cuma pada sebagian makna itu namanya dilalah tautomun apa yang dimaksud dengan paros kuda kuda adalah hewan yang bisa meringkit itu namanya dilalah tautomun itu namanya dilalah motobakko karena silapad menunjukkan pada mana yang sesuai 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 pas apa itu kuda kuda adalah hayawan adalah hewan kuda adalah sebuah hewan nah itu namanya dilalah tautomun contoh gampang ya ada lagi dilalah tautomun dilalah iltizam wa ma lan utainuduhakana lapad ingatase makna lan utainuduhakana lapad ingatase makna lazima kanglajim oboma lazima kanglajim apa kanglajim itu Yang belum menempel Yang belum menempel Kemana Ya saya itu ketepuk Ya saya Nah Menunjukkannya Lapa pada mana Tapi mana itu lazima Apa lazima Kang lazim Koko Bukan pada mana aslinya Tapi pada mana lain Tetapi makna lain itu Lazima Apalagi itu menempel Seperti ganteng menempel kepada Mengantona Bukan mana menganton Apa manusia makna manusia Tarifnya manusia Hayamanun Nanti kita tarif manusia Kemudian tiba-tiba manusia Insan ditarifi dengan Kobilun lil ilmi Apa kobilil ilmi Yang bisa menerima ilmu Coba manusia Bisa gak menerima ilmu Diwuruki terus-terusan Bisa Teokah Misalkan diwuruki Ibnu Akhil Terus-terusan Tiap tahun Suga Naji Ibnu Akhil Insya Allah Pasti Karena manusia itu Memang Bisa menerima Ilmu Makna Aslinya Insan adalah Hayamanun Nantikun Tiba-tiba diartikan Dengan mana Kobilun Lil ilmi Kobilun lil ilmi Itu bukan Tarifnya Insan Tapi Kobilun lil ilmi Arti yang bisa Diberi ilmu Itu lazim Selalu menempel Tidak lepas Namanya lazim Daripada Makna Hayamanun Nanti Karena Hewan yang Mempunyai akal Pasti dia akan menerima Ilmu Nah Etakobilun lil ilmi Adalah bukan Maknanya Insan Tetapi Makna lain Yang mana Makna lain Tadi Lazim Selalu menempel Selalu Menyatu Dengan mana Dengan mana Insan Dengan mananya Dengan mananya Insan Yani Hayamanun Nantikun Maka Dilalatul Insan Ala Kobilun lil ilmi Dinamakan Dilala Il Il Dizam Bersambat Kalau Dilala Il Dizam Itu Bukan Mana Asli Tetapi Manalah Lain Makna Yang Lain Tetapi Mana Yang Lain Itu Tidak Bisa Lepas Atau Lajim Atau Menempel Pada Mana Aslinya Oke Laki Lihat Bawah Tapi Nil Tujim Malam Dan Tetap Bakan Hukum Magi Akhil Kelawan Akal Titik Akul Ngucap Sofesun Muraduhu Tekan Dan Karpakan Nazim Bidilalatil Wadda'iyah Tadi di atas ada kata-kata Anwa'udilalatil Wadda'iyah Yang Dimaksud Dengan Dilalah Wadda'iyah Disini Adalah Dilalah Wadda'iyah Lapdiyah Atau Dilalah Lapdiyah Wadda'iyah Gitu Bidilalatil Wadda'iyah Kalau Dilalah Wadda'iyah Ikut Al-Lafdiyah Salafad Jadi Dimaksud Wadda'iyah Jadi Ayah Dilalah Lapdiyah Wadda'iyah Karena Begini Sof Di Buku Dilalah Bikin Kaki Dua Bikin Kaki Dua Satu Lapdiyah Dilalah Lapdiyah Dilalah Wadda'iyah Satu Lapdiyah Dua Wadda'iyah Apun Dilalah Dibagi Dua Satu Lapdiyah Dua Wadda'iyah Kalau Lapdiyah Itu Verbal Ucapan Bahasa Kata-kata Kalau Wairo Lapdiyah Non Verbal Lapdiyah Terbagi Tiga Satu Wadda'iyah Wadda'iyah Itu Melalui Pelantaran Wadda'iyah Melalui pelantaran Wadda'iyah Jadi ada yang Membikin Wadda'iyah Nomor Dua Akli Ya Kalau Akli Berdasarkan Rasio Berdasarkan Legika Logika Akli Logika Nomor Tiga Tobiyah Kalau Tobiyah Berdasarkan Tabiat Berdasarkan Apa Tabiat Tobiat Atau Kebiasaan Tobiat Ya Wairul Lapdiyah Juga Sama Ada Wadda'iyah Wadda'iyah Jadi Dilalah Wadda'iyah Wadda'iyah Nomor Dua Akli Ya Nomor Tiga Tobiyah Itu Jadi Jumlah Dilalah Ada Berapa Jumlah Ada Dilalah Labdiyah Dilalah Labdiyah Bilalah Wairul Labdiyah Labdiyah Wadda'iyah Labdiyah Agliyah Dilar Dila Kesed ya udah iya di lala kwerulabziya kwerulabziya kriya kwerulabziya kwerulabziya tobiya kwerulabziya 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 k Terima kasih. 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 misalkan lihat bagaimana syarab menggunakan yang rohban atau menggunakan yurumnya kalau mau lagu-lagu berbibuai waksa mau uang gitu kita biasa santri nobel oceh itu ya, jadi gila-gila itu apa? paham sebuah makna dari sebuah petun petunju, paham madlul dari sebuah petunju kita mengantun mukanya mengantun lapar kata siapa? itu tuh dari petunjuk petunjuknya apa? mukanya pucat orang yang muka pucat itu biasanya lapar atau ngededek jadi memahami atau paham dari paham suatu petunjuk, suatu makna yang ditunjukkan dari sebuah lapar yang menunjukkan paham suatu sama mangkau telapar sama iku yusama dan arani opo lapar sama dalang indal kak muduhakan wal jilmur ma'ulang ujirim kang dan kena uruhi madlulan in aran madlul tambali kena kena dilalah wa dilalah tulang utawi dilalah bihasbid dari kelawan milang-milang petunjuk kelawan milang-milang kang nuduhakan petunjuk dilalah dengan membandang kepada petunjuk itu terbagi ikusit tatu akde zamin nanak jilapiro bagian kenapa kok bisa ada nam liana dal karena setemenin dal kak muduhakan iku ima ayakuna anakalana yintana obo dal iku lapar berupa lapar karena petunjuk itu ada yang berbentuk verbal berbentuk lapar ya seperti tadi ya ucapan mana nama berbentuk lapar 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 insal menunjukkan pada hayawan nanti kita kita lapar kalau misalnya mutakodim kayak contoh anuparan festipayun kayak contoh kambit dingin al-kwiro labzin atawa liane lapar atau petunjuk itu adakalah yang bukan berupa lapar seperti mana seperti asap kandukon kayak asap petunjuk asap tenudukon kanayana api kira-kira asap menunjukkan akan adanya api itu lapar atau bukan 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 berupa lapar bukan berupa ucapan ucapan itu menangnya bukan berupa lapar lapar jadi petunjuk itu ada yang berupa lapar ada yang berupa lapar selain lapar muka merah itu bisa menunjukkan padang malu bisa menunjukkan padang marah muka merah maksudnya kategori lapar atau lapar lapar bukan berupa ucapan bukan bukan lapar badan gemetar keluar keringat itu juga sebagai petunjuk itu menunjukkan apa itu menunjukkan gemetar muka pucat keluar keringat itu menunjukkan lapar salatri salatri candaha kakarek marah samimi kata gitu itu kira-kira lapdir lapdun atau way lapdir way lapdir jadi petunjuk itu ada yang berupa lapar ada yang berupa selain lapar jadi dilalatih ada lapdia ada way ro lapdia tadi oleh kita mau dibahas jadi ulang lagi dilalatih terbagi ada yang berupa lapar ada yang bukan berupa lapar jadi dilalatih lapdia lapdia dilalatih dilalatih lapdia mantan gitu dilalatih dilalatih lapdia dilalatih lapdia 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 lumayan pada asal tak umanku lah pada kecil kebaturan tak umanku nak umanku sungai tawas pasturi wakulun lantai saban saban uswi jimin humah saking lapdia lan wero lapdia gitu itu masing-masing itu iku ima ayakuna anak hal yenta an wakulun iku dalam kandung doakan bila wadah kelawan wadah anda kena yang berupa wadah ya ulang di wadah yang berdasarkan petunjuk dari kiwadi ada yang membuatnya awit tobi atau dengan watak watak mana ada kebiasaan watak awit nanti milah akli atau kelawan akan berdasarkan logika jadi masing-masing akan bagi tiga dua kali tiga sama dengan enam misal dilalati kwe lapdi utai contoh dilalati kwe lalati al-wadah contoh dilalati kwe lalati al-wadah kuat nyate jadi ada yang membuat wadah ada yang membuat kiwadi yang membuatnya seperti dilalati isyara menunjukkannya isyara ala makna na'am isyara kepala di isyara dianggupkan ke atas ke bawah itu menunjukkan makna iya jadi nanti malam ngaji ya na'am nah itu namanya dilalati salah bukan na'am menganggupkan kepala nanti malam lalu menganggupkan kepala menunjukkan pada mana na'am itu namanya dilalati tapi bersifat wadah karena sudah ada yang membuat bahwa kalau iya ya pakainya aku kan kalau enggak mau pakainya dia kemudian dianggupkan gitu wadilalatun nukusilan dilalahelanuduhakene ukiran alal-alqad ini ngatasi lafad wamisalu contohnya dilalah tabi'ah tabi'ah itu berdasarkan tabi'ah itu kebiasaan seperti dilalahkul kumroh seperti nuduh ke nanah muka merah kayak nuduhakene abangnya perahupan alal-khojeli ingatasi mana nama khojeli malunya muka merah menunjukkan malu muka merah ditanya muka sampai merah itu namanya dilalah yang goyro tapi bersifat tabi'ah tabi'ah biasanya memang gak jadi watak kalau malu itu suka merah ada gak orang yang malu tiba-tiba mukanya menjadi hitam itu umumnya di mana-mana merah betul gak itu coba aja makh iqbal lagi di atas lagi coge-coge pek saruna moros so otomatis mukanya tanpa kompromi dulu kan langsung gimana merah otomatis kan otomatis itu ujung-ujung muka terakhir muka merah menunjukkan padang mana malu kemudian muka kuning menunjukkan padang mana apa takut atau sopul itu gimana pucat takut takut mukanya pucat coba air atau mukanya anak disini selainan begitu teh cini teh misalkan diajarkan kamer di ujung kamer teh ayo namaknya masih teman teh ini ada ayo namaknya cerba putih gitu listrik dimatiin teh cini ke sini ayo ayo diajak dilupakan dengan obrolan tunggu disini sebentar ya saya mau keluarnya sebentar lalu kamu yang akan keluar sebentar makan tes cerita melihat ke depan kan ternyata di depan ada yang serba putih coba mukanya langsung gimana langsung pucat tanpa kompromi itu nama tobi tobi di lalah gue lelaki karena bukan berpaucapan dikatakan topiknya karena berupa tobi tapi orang yang takut biasanya mukanya merah kalau orang yang mau biasanya mukanya gimana seneng mukanya apa ceria betul enggak ceria itu dikasih mau buka puasa mukanya gimana coba pucat atau ceria 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 itu itu namanya dikasih dikatakan dikatakan berupa ucapan dikatakan topiknya karena berupa topiknya terus coba misalnya akliyah contoh dilalah akliyah dilalah akliyah apa namanya yang akliyah seperti dilalah iku dilalah tulah alam menunjukkannya alam alam mujidihi pada yang menciptakan alam alam mujidihi yang menunjukkan pada pencipta itu pencipta disebut dilalah akli karena logika mungkin enggak ayah menciptakan tanpa ada yang menciptakan ada ciptaan tanpa ada yang menciptakan misalkan mangrifah keluar di luar ayam langsung ngomong ayam sayo gitu mangrifah yakin itu pasti ada ayam tahu dari mana yakin ada ayam dari kotorannya jadi kotoran ayam menunjukkan akan adanya ayam tapi dilalah disebut dilalah goy ulang iya karena bukan berupa ucapan mencerbal kemudian dikatakan akliah karena cek akal dimana mana ayat dan melang ayat ciptaan pasi ayah menciptakan mungkin ayah pun tentai ayam melamun ayah ayah mungkin ayah menciptakan cek logika tekah tik logika lemon alam ayah ujuk ujuk ada sendiri sendiri atau jauh man antan mungkin man antan ujuk ujuk gede gede ayah tidak mungkin pasti ada ada asbab kerja lembur ibu bapak tidak kerja lembur itu namanya dilalak wairulabziah karena bukan berupa lafaz dikatakan wairulabziah karena memang bukan berupa lafaz dikatakan akdiah karena berdasarkan akal itu contoh anu wairulabziah waduh 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 asap ala nari ingat asap menunjukkan akan adanya api mungkin tidak ada asap tanpa ada api mungkin dimana mana ada asap pasti ada api itu namanya dilalak dilalak akli akan cek logika asap pasti ayah asap dimana muncul alam lain disini wami set contoh yang khairu lap ziyah contoh yang lap ziyah wami salu dilalak 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 ut contoh dilalak alaf alwad nyatang bangsa waduh waduh ada yang membuat jadi sudah diciptakan seperti itu dibentuk seperti dilalak asad seperti nuduh denan lap asad karena makna hayawan muftar rish dilalak asad disebutkan dilalak tulang di karena berupa lap lap asad menunjukkan pada makna hayawan muftar hewan yang bisa mencengkram mencengkram ngertong itu maka nungaran ma'umah senjata tidak menunjukkan suku ayak kuku wanda wal insan lan muduh hat nelap wal insan al hayawan natik ingat hayawan natik secara waduh makna insan memang hayawan natik secara waduh maknanya asad itu hayawan muftar hayawan dilalah lakziah karena berupa lafaz dikatakan waduh karena diwaduhkan oleh orang yang mewaduhkan wamisalu tobi'atilah uti contohnya dilalah tobi'iyah tobi'iyah berdasarkan watak tabiat gustabi'at nawe seperti dilalah tul'an seperti nuduh hatanya rintihan rintihan suara rintihan 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 beda antara rintihan dengan terangan rintihan air rintihan menuduhkan karena sakit air rintihan pengantin itu dilalah tul'angin dilalahkan menunjukkan rintihan merintih menunjukkan pada gering sakit disebut dilalah labdi rintihan disekatkan labdi'iyah karena berupa suara dikatakan tobi'iyah karena memang berdasarkan watak langsung gerib otomatis rintihan merintih rintihan 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 enggak secara watak langsung sakit yang kita menyebutkan ah as sakit dada rintihan itu maksudnya 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 yang sama itu karena menimu disebutnya karena berupa lapat, dikatakan lapdiannya, lapdian topinya karena berdasarkan topi terakhir, wah misalnya akliah, contoh akliah lapdian yang akli akliah sikologi keakal kakadilalah, dimana? dilalah tukal amil mutakalim seperti nuduh kenana suaranya orang yang berkata nuduhakan ne omongane wakang omong min waru ijidarin saking saburine tembok saking saburine tembok ala hayati ingatasi uripe mutakalim misalkan sedang diam, tiba-tiba terdengar ada suara orang yang ngobrol suara sa'o, suara mang pami mang anton yakin mang pami masih hidup lah masih nyari masih meleng masih hidup karena cek logika ada suara yang bisa mengguna kita memberitahu dia tanya itu tidak dia akan tidak lalu baik itu betul tidak? jadi adanya suara dari belakang tembok menunjukkan bahwa orang yang punya suara masih hidup disebutkan dilalah labdiyah dan berupa usapan berupa suara labdiyahnya labdiyah agli kenapa dikatakan agli ya karena secara logika dan mungkin jelma maut bisa ngomong itu itu mending nanya pakai bahasa Arab lah tengah-tengah pasti jauhnya pahim lah hebat saat ditanya paham tidak cicing lah ya tadi pahim tuh pahim lah pahim tak pahim itu, ngaji mah kudu nyantik maaf ya oh iya wasorohlan jeritan elah musibatin yang atasnya musibah oh tolong, itu berarti menunjuk jeritan itu menunjukkan akan adanya musibah musibah, na'udhu billah disebutnya dilalahna dilalahdiyah karena berupa labdiyah, suara dikatakan akli ya karena cekakal memang orang yang terkena musibah masuk ada jeritan nazalat kang temurun obo musibah bisori kelawan wongkang jerit coba ma'udhu partikan suara jeritan akan dapat musibah ke ma'udhu jeritan akan dapat musibah ke ma'udhu ke ma'udhu partikan ke ma'udhu partikan ke ma'udhu partikan yang akan dibahas dalam tema sekarang madilalah labziya padahal tadi jumlah naya labziya 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 nah itu tapi dari sekian banyak macamnya dilalah tes ini labziya 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 obat tidurnya berapa sampai 500 mili tuntunas saat itu udang-udang di lupa-lupa tinggi udang-udang di leketek di banyola di hitutan di bawah ke ruang ICU ke udang-udang dokter pusing air manggos di bawah ke kuburan kubur beres padahal ma obat tamat di bawah rumah sakit mama kapa santre ajakan sholat jamaah ajakan menakibat ajakan ngaji dijamin pasti luk-luk matak bohong lemun jelma sangsara ah saya mah jadi santri bohong jadi santri menikmat betul gak dia mah kekasuget di berawahnya mana yang mau itu tetap pantes santri malau lintu gitu jadi sebuah pusara disamping tibur kudahal maka ayah doa ayah rumus anna dopatu minal iman ayah dahin batur oh gitu kuribersihkan ya mtip patuh nanti gitu kan minimal itu bimbal gitu nah gitu jadi yang akan dibahas adalah dilalah laktiah yang wad'i ya pakau luna maka utik pengucap kita al-labziah iku muhri yunkang atau akan li ghoi l-labziah maling dilalah ghoi l-labziah bi-abazah miha kelawan pira-pira pembagiannya ghoi l-labziah asalah seti kandalu wakau luna lakutai pengucap kita al-wad'iyah rupanya da'u al-wad'iyah iku muhri yunkang atau akan li l-labziah al-labziah maling dilalah l-labziah al-labziah wal-agliah jadi ini dikeluarkan lima tina l-labziah yang dikeluarkan akliah dan tobiniyah dina dilalah l-labziah yang dikeluarkan tiga karena yang dibahas cuma satu l-labziah wad'iyah wa sumah di sa sumah di dilalah maka kari-kari utawikilah dilalah dilalah mana? dilalah wad'iyah ay wad'iyah l-abziyah wad'iyah iku salah satu aksamin telu piro-piro pembatian dilalah l-labziah yang wad'iyah terbagi tiga mana? muto baktiyah di jijijilalah muto baktiyah wad'atumuniyah wal tizamiah par ula mangkau tekan pertama mana yang pertama? dilalah muto baktiyah kalau mau dipanjangkan makilah dilalah l-labziah wad'iyah muto baktiyah dilalah l-labziah wad'iyah muto baktiyah iku dilalah tulabzi nuduhakane lafad nuduhakane lafad ala tamami ma ingatasyah sampurnane makna ingatasyah sampurnane makna wudzi akam den selehat ken opo lafad lahu kadwe ma terjemah nakumah menunjukkannya lafad pada sempurnanya makna mauduklah makna mauduklahnya jadi lafad menunjukkan pada sempurnanya makna mauduklah seperti mana? makna mauduklahnya insan santeh kadila latil insan kaya nuduhkanane kaya nuduhakane insan ala maimu'il hayawanin natik ingatasyah kumpulane hayawanin na nertik mengantan apa insan? o insanteh hayawanu natik taitan nuduhkena naf insan karena sampurnane makna mauduklah disebutnya dilalah muto baktiyah apa itu asad? asad adalah hayawanun muftarishun nuduhkena nafad asad karena sakumplitna makna mauduklah disebutnya dilalah muto baktiyah apa yang dimaksud dengan kuda? faros oh faros adalah hayawanun sok ilun hewan yang bisa meringkik taitan disebutnya dilalah muto baktiyah karena menunjukkannya lapat kepada sekumplitnya kepada sempurnanya makna mauduklah kita dilalah muto baktiyah bahimtum? langsung lihat bahimtah paham? kucingway wasani atulah nutekan nomor lorun iku dilalah tu nuduhkena lafad nomor yang kedua itu yang mana? yang tautomu ni iku dilalah tu nuduhkena lafad ala juzil makna ingatase juzi makna pidimnihin dalam simpanan emma wudi'alah pidimnihin simpanan emma wudi'alah jadi aidilalah labdiamah menunjukkannya lapat pada sebagian makna mauduklah pada sebagian makna mauduklah makna mauduk dan makna asli seperti apa itu? hewa insan insan adalah hayawanun lapan insan ditaripi dengan hayawanun disebutkan dilalah tautom karena dilalah menunjukkannya halajun il makna hanya kepada sebagian makna apa itu insan? oh insan itu ada analtik yang berlogika yang bisa berpikir nah itu disebutkan dilalah tautom idimnil hayawani natik di dalam simpanan hayawan natik terus nomor keberapa sekarang wassalisulatul wassalisatulan utawi kang nomor teluk ikudilalah tuhunuduh haganelafad ala amrin horijin ingatnya perkara kang metu ala amrin ingatnya perkara kang metu anil makna saking makna mauduklah ayidilalah il tizamah lapad menunjukkan pada makna lain pada makna luar diluar makna asli diluar makna mauduklah tapi etan makna luar te lazimin selalu menempel pada makna aslinya lazimin kang tetep kang lazim lahu kade makna mana contohnya kadilah latih hikaya nuduhakan nilafal insan ala kobu lil ilmi ingat kesen derima el mu al insan ma huwa manusia apa itu dijawab al insan kobilul ilmi insan itu adalah yang bisa menerima el etan menerima elmu maknanya insan bukan bukan maknanya insan ma haywan nuna tapi menerima ilmu ini lazim selalu menempel pada haywan nuna dimana mana bisa berpikir maka pasti nerima el ilmu pasti nerima elmu bisa nerima karena elmu wasona antil kitabilan gawai kitabah bisa nulis gampang nama al insan wah misalkan manusia yang bisa menulis yang bisa menulis juga itu bukan maknanya insan karena maknanya insan adalah kewarna nasib tapi bisa nulis lazim apa lazim selalu menempel pada mana insan lama ingat tersebar rambi kan lebih lebih insan wah hal lant wiki iku mana mana penganikan emosonik ilal latul labdi al bay tayni al bay tayni nuntugatkan sirah in bay lor wasumiyat landen arani ufal ula kan pertama mana pertama seperti nulukannya insan pada makna yang sempurna pada sekumplitnya makna disebut dilalakal moto bako dilalakal moto bako menunjukkannya insan pada sekumplitnya makna pada sekumplit maknanya disebut dilalak moto bako limuto bako tilfahmi karena matukene makna lirwati maring wato al luhawi kambang sal luh 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 lian al wati akana sata menik kiwade orang yang membuat iku wato agaw so wati al labdi in labad karena memang kiwadi itu membuat labad supaya menunjukkan kepada makna liyad supaya nudhu ha ken apa labad alal makna ingat tansi makna bitam amini kelawan sempurnane makna wako dfahim malam teman-teman maham sopok kita uing makna min usaking lafan bitam amini kelawan sempurnane makna wasani atu ay wasum yat asani atu land dan arani opu asani atu kang nomer lorok dilalatatatatomun ingaran dilalatatatomun dianal juz akan asani juz iku fitim nil pulih in dalam simpanan sekabihane wasali satu lan utawi kang nomer til wasali satu land arani opu asali satu kang nomer til dilalatatat tiz amin ing aran dilalah il tiz amli an al mak humah kan asal teman makna kang dan paham iku khori juntang metu anil makna saking makna karena makna yang dipaham itu diluar makna aslinya tapi lazim kan lazim kan menempelkan tetap wakau lula kutai pengadikan yang monsonib in biaklin iltuzim iku asyaru isyara monsonib kelawan biaklin iltuzim ila an lazim amarin satema lazim ikulah buddha orang kena orang iku tetap ayak kuna ingyen tan opo lazim iku laziman lazim pizi ilm hati cawa un pada uka lazim opo lazim ma'azali tersertani mongkon mongkon bidhini pilkho diri ilm hori lazim menurut hati disamping juga menurut kenyataan jodohan jodohan lil arba hati maling bapak empat itu genap ya amla atau orang kalau zumi sobrik bashori kaya lujum bashor lil amam maling bicep wama ma'azali maling 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 lal karik nyatanya kakot kawah kasiwadil huruf kaya irange gagah Iku Mena falayu salamaka orang anak Opaqa orang dan arnya Opaqpamu Opaqpamu Pahamlazi Minan lamzisangilafad Dilala tautizam In aran dilala iltizam In dalmanatiko Wain sumyalan serajan dan arnya Opaqpam biza likakalan mengkon-mongkon Dilala iltizam In dalusulihin Palba'u mangkau tibakfi kau Lepi angin iku bimana fi Walmu rodo lan utikang dirkaru Garafakan bin angli kelawan akal iku al-tihnu Tihnu Eh al-guwatu tegesi kekuatan Al-mudri katukang biza nemu Suma inakulan maka kari-kari Satu menesaban saban sui jimin Dilala tautizamun wal iltizam Iku yastal jimu Natepi opo Kulun dilala Motobako ing dilala motobako Waiya utai motobako Latas taljimu Jadi kira-kira Sakur sakur tautumun Pasti motobako Waiya utawi dilala motobako Iku latas taljimu Orang al-istiljam Tidak otomatis opo Motobako huma ingin tautumun Dalam iltizam Kamal izaqanakaya oleh Nalikana anahopal makna-mana Iku baskiton Walala jimala Orang al-azim Iku tetap lakukan Wemakna Wadilalatu tautumun Dan utai dilala tautumun Iku kodita jatami Terkadang kumpul Afodilala tautumun Ma'adilalatil iltizam Bimai lembarang izaqanakaya oleh Nalikana anahopal makna-makna Iku morokabban Walau laliku tetap Padamana Lajimun Zihniun Wadilalatil azim Zihniwatan Padukulang ijen Dan deweki opo Dilala tautumun Dilala tautumun Bimai lembarang izaqanakaya oleh Nalikana anahopal makna-makna Iku morokabban Morokab Walau lalikana Orang al-azim Kotaplahuka Bimakna Zihnihan Gambang Saati Wadilalatil iltizam Bimai lembarang izaqanakaya oleh Nalikana anahopal makna-makna Iku morokabban Kan nuktoh Tikaya Nuktoh Kayak nuktoh Titik Walau laliku Kaduwe Makna Lajimun Zihniun Wallau Aklam Bishwab